Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan Kembali kita di sirkuit Mandalika Di trek lurus 700 meter Di sini Kita akan menyaksikan Proses pengangkatan rangka besi Di tiang lampu Pustat sebagai penempatan lampu Nanti di sini Separuh dari rangka Sudah mulai terangkat Dan sebentar lagi Dua alat krin ini Akan bekerja melakukan pengangkatan penuh Untuk selanjutnya dirakit Atau dipasang Di tiang yang sudah berdiri Di sebelah kiri Trek lurus 700 meter Ya di sini lah nanti Rangka besi Sebagai penempatan lampu Nantinya terpasang Dan untuk saat ini Sejumlah pekerja Sudah bersiap-siap Melakukan aktivitas pengangkatan Melakukan aktivitas pengangkatan Pemasangan Langka besi Sebagai penempatan lampu Di tiang garis utat ini Akan selesai Oke kawan-kawan Ikuti terus video ini Dan seperti biasa Yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu Untuk mendukung Supaya sama-sama Kita dapat memantau Progres pembangunan sirkuit Mandalika Sampirampung Mantap Di trek lurus 700 meter ini Juga akan kita pantau Aktivitas pengerjaan Di area pedok Di pondasi podium Dan di gedung risk control Ya untuk sementara Di gedung risk control Masih terfokus Untuk pemasangan Jendela kaca Di sebelah selatan Sedangkan untuk Rangka atap sendiri Kita tahu bersama Berapa waktu yang lalu Telah dilakukan pembongkaran Karena ada perubahan desain Kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya persiapan masih dilakukan Untuk proses pengangkatan Rangka besi Untuk penempatan lampu Di tiang garis utak Di sini sejumlah pekerja Masih melakukan persiapan Dan dua alat krin ini nantinya Akan segera mengangkat Rangka besi Untuk segera terpasang Pada tiang yang sudah berdiri Ya di sini kita pantau juga Aktivitas pengecoran Masih dilakukan Pada lantai di area pedop Ya kita lihat lagi di sini Persiapan masih dilakukan Dan kita akan tunggu Sampai Rangka besi untuk penempatan lampu Di tiang garis utak Benar-benar terangkat nantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya banyak kawan-kawan yang bertanya Kenapa hanya dibuatkan Satu tiang saja Kenapa tidak dua Di sebelah kiri maupun kanan Perlu diketahui bahwa Rancangan sudah Ya dilihat dari material besi Atau rangka besi Sebagai tiang di sini Memang tidak seharusnya dua Karena Dengan seperti ini Tiang sudah sangat kokoh sekali Melihat balok besi yang digunakan Sangat besar sekali Dan tentunya sudah di Pertimbangkan oleh para ahli Sehingga tidak harus menggunakan Dua tiang sekaligus Yaitu tiang kiri dan tiang kanan Di sini Di seberang track lane Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati